Hai, kembali di channelnya Kiki dan Koko si Travelling Bear. Kali ini kita akan hiking di Loughnick. Loughnick adalah sebuah danau di kaki pegunungan di Abudenshire. Oh ya, seperti biasa, untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Yang tertulis di beberapa klip ke depan hanyalah informasi tentang apa yang sebaiknya dibawa atau tentang transportasi untuk ke sana. Yang namanya area pegunungan, cuaca dapat berubah secara drastis dan cepat. Lebih baik kita bawa baju berlapis-lapis, agar jika panas kita bisa lepas layarnya dan jika dingin kita pakai banyak lapisannya. Juga, ini pertama kalinya kita hiking dengan membawa anak buku kita yang usianya waktu itu satu tahun. Kiko namanya. Kiko adalah tipe Lhasa Apso. Karena kita membawa Kiko, kita pun harus mempersiapkan beberapa kebutuhan untuk dia. Di sini ada warung kiosk kecil. Toiletnya pun ada. Dekat dengan parkiran, tetapi sayangnya tidak selalu buka di setiap saat. Dan tidak ada lagi warung atau tempat sampah di tengah perjalanan hiking. Jadi kita harus bertanggung jawab untuk membawa semua sampah-sampah kita kembali dalam tas dan dibawa pulang. Yang boleh kita tinggalkan di alam adalah hanya jejak kaki. Dan yang kita bawa kembali adalah sampah, juga memori, dan pengalaman. Lohmik adalah sebuah danau di ketinggian 398 meter yang lokasinya di Skotland, tidak jauh dari Bremmer, dan masih ada dalam lingkungan Balmoral Castle. Castle Balmoral adalah tempat di mana mendiang Ratu Elizabeth II selalu berkunjung di musim panas di masa hidupnya. Kita rencana akan mengelilingi loh ini, atau danau, yang jaraknya kisaran 13 kilometer. Dari parkiran mobil ke area danau lumayan agak jauh dan agak mendaki. Kira-kira panjangnya loh itu 3,62 kilometer, dan lebarnya 0,53 kilometer. Posisi terdalamnya adalah 78 meter. Jalur treknya sangat mudah, hanya pas nanti kita di atas dan menuju ke ujung danau bagian barat, treknya agak sempit dan penuh bebatuan. Ada ikan salmon atau salem dan ikan trout di dalam danau, tapi mancing di sini itu dilarang. Hari itu cuaca sangat bagus, hanya anginnya yang membuat dingin. Kita membawa tas khusus untuk Gendong Kiko, karena dia guguk kecil, jadi cepat lelah. Beli tas yang kualitasnya bagus ya, karena sayangnya tas yang ini, talinya lepas di saat kita berjalan. Untungnya dia nggak jatuh. Di sini banyak juga hewan-hewan liar, seperti kijang merah, tupai merah, banyak ragam burung, seperti oyster kacar, dan juga banyak pohon birch. Beberapa kali kita berhenti sebentar, untuk menikmati pemandangan, dan juga karena Kiko ingin berhenti, mungkin dia capek, tapi nggak mau digendong. Di sini itu pemandangannya indah banget, udaranya bersih dan sejuk. Pegunungannya gundul, jadi sangat bahaya kalau kita naik gunung, dan ada badai. Sulit untuk cari perlindungan, maka dari itu kita harus selalu siap dengan perlengkapan. Nggak tahu kenapa, si Abah itu selalu tertinggal, kalau kita sedang naik gunung, atau sedang hill walking, jauh di belakang dia. Apa mungkin karena dia foto-foto, atau emang kita yang terlalu fokus, menghitung langkahnya, jadi cepat. akhirnya Kiko nyerah, dan mau duduk di tasnya. Sepertinya Kiko butuh pergi ke salon, berantakan banget itu rambutnya. Kita nggak izinin dia ke semak-semak, karena pertama, tanamannya agak kasar, lalu kemungkinan besar, ada binatang-binatang kecil, yang bisa buat dia gatel. Dan yang paling kita khawatirin itu, adalah binatang tik atau kutu, yang bisa mengakibatkan penyakit Lyme disease. Jalan hiking begini membuat pikiran kita jernih, badan capek tapi sehat, dan hati senang. Banyak keluarga yang hiking seperti ini setiap minggunya, terutama di saat liburan sekolah. Tapi di saat musim dingin, hanya mereka yang sudah terbiasa, dan berpengalaman yang menjalankannya. Lihat, di sana ada bangunan, sebuah rumah besar di antara pepohonan. Itu adalah Glass Altshield, yang dahulunya tempat peristirahatan Ratu Victoria, di setiap musim panas. Yay, waktunya kita istirahat dan makan siang. Kita bekal rebus telur, dan nugget ayam, juga jeruk, dan yang lainnya mereka bekal sandwich. Sedang untuk Kiko, kita bekal dia potongan ayam panggang, potongan buah mangga sedikit. Di sini, kita juga cek badannya Kiko, takut ada tik atau kutu yang lempel, dan kita pun siap dengan alat pencabut tik. Dari perjalanan yang tadi, sampai ke tempat istirahat ini, kita akan melihat jalan bercabang. Kita pilih ke kanan, jalanannya agak turun ke danau, dan sempit seperti terlihat di sini. Track dari sini, agak sedikit butuh perhatian kita, karena jalanannya tidak mulus, sempit dan banyak bebatuan. Sangat sering juga Kiko harus diangkat di sini, karena dia gak mau lewati jalan becek. Dari kejauhan, terlihat lagi gedung Glass Altshield. Kita akan istirahat lagi, nanti di pesisiran sebelah barat danau ini. Istirahat dulu ya, sambil nikmati pemandangan. Di sini banyak burung-burung betina, yang sedang mengerami telur-telurnya. Jadi, kita harus hati-hati, karena para pejantannya itu, bisa menjadi agresif. Dan untuk menjaga keselamatan mereka, dan juga Kiko, makanya kita selalu pegang Kiko, dengan tali jalannya. Pegunungan-pegunungan ini semua bersambung. Mereka yang mengerti dan mempunyai kepengetahuan tentang orientasi pegunungan, dan mengerti alat kompas, juga berpengalaman dengan kondisi pegunungan di sini. Dan sudah banyak yang melintas melalui pegunungan. Kita bertemu banyak angsa Grey Light. Mereka migrasi ke sini untuk bertelur, dan mengerami telur-telurnya. Kita sekarang ada di hutan kecil, yang mengelilingi bangunan Glass-Out Shield. Ini bagian dari Glass-Out Shield. Di belakang bangunan ini, ada bangunan kecil, yang di tahun 1991, dijadikan tempat menginap darurat pendaki, yang membutuhkannya. Di kejauhan, itu adalah a boathouse, tempat perahu, di mana anggota pemancing dari satu organisasi di Balater dapat menggunakannya untuk memancing. Flora dan paunanya di sini sangat dilindungi, dan bersyukurnya, para pengguna area ini pun mengerti akan tanggung jawab mereka dan berpartisipasi dalam melindungi alam ini. Dan ini salah satu sikap yang bisa membantu sistem ekologi kehidupan. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Begitulah petualangan kita di episode ini. Ikuti cerita berikutnya ya! Terima kasih sudah nonton! Dan jangan lupa untuk subscribe! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!